Di balik profesinya sebagai presenter, Indy Barents ternyata seseorang yang sangat menyukai musik. Bahkan ia pun selalu menyempatkan diri untuk menonton konser. Basically aku pribadi memang senang banget untuk nonton konser musik gitu. Jadi setiap ada konser musik dimana kalau memang waktunya cukup dan cukup aku akan kejar gitu dimanapun. Hypenya beda sih kalau kita nonton konser langsung. Kalau aku sih sebenarnya pop rock gitu, senang sih terus. Cuma kan kalau sekarang lagi demam influence, EDM, EDM apa gitu. Aku sebenarnya nggak terlalu senang EDM tapi karena bocah kosong dua di rumah itu kayaknya sosok, gaya-gaya apa-apa. Jadi kalau lagi nyatir nantara-nantara di sekolah itu bisa lima kali lagu EDM itu diputar-putar. Ternyata tidak hanya Indy yang mengemari musik. Kedua anaknya pun yakni Manuel dan Rafael yang masing-masing masih berusia 8 tahun dan 14 tahun juga memiliki ketertarikan yang sama. Bahkan sang kakak kerap kali ingin diajak menonton konser bersama Indy. Kalau yang kecil memang senang musik, senang banget dia selalu nyanyi, dia senang nyanyi. Tapi tampaknya kalau untuk nonton konser dia nggak terlalu suka. Malah yang pertama ternyata Rafa nih. Rafa tuh kayaknya udah mulai memperlihatkan dia memang suka musik tapi dia menyukai melihat langsung secara konser. Bulan Mei kemarin juga aku memang sengaja ngajak anak untuk nonton konser Coldplay. Belajar tertrip untuk bisa line up, belajar tertrip untuk bisa cari tempat duduknya di mana gitu. Terus kembalikan wristbandnya tanpa diminta. Jadi mereka juga belajar dari situ. So far sih mereka punya pengalaman baru nonton Coldplay. Cuman kan kalau bawa anak mungkin nggak terlalu bisa lepas dan lain sebagainya gitu. Terus dan yang kecil cuma minta request. Mama lo kan tadi tolong diulang. Ini bukan di rumah, bukan di mobil gitu. Mengingat usia putra sulungnya yang masih 14 tahun ini pun menolak permintaan anak pertamanya yang ingin menonton konser sendirian. Tahun ini pun juga aku tahun ketiga namanya Rafa ke WTF. Ada beririnya sih tahun yang pertama di 3 tahun lalu. Iya kalau tahun yang pertama di 3 tahun lalu, uh ngetek mulu. Mau sama mama. Sok aku bilang, kakak itu ada cewek. Oh nggak mau. Tahun kedua on and off. Ma, aku ke stage itu dulu ya. Yaudah sama mama. Nggak usah ma, mama nunggu di sini aja nanti aku kembali lagi. Wah udah mulai tarik ulur nih. Tahun ini tahun ketiga. Dia tadinya udah minta izin. Ma, aku boleh nggak nonton WTF? Udah bukan. Ma, nanti sama aku ya. Ngomongnya udah beda lagi. Aku menunggu pada saat part mana dia akan menyampaikan. Sama mama ya. Terus aku ulang lagi. Kamu menonton WTF, kak? Iya. Aku ikut kan, kak? Aku udah malah gitu. Terus gini. Udah lama. Kan dari kemarin-kemarin udah juga udah. Nggak, aku ikut. Aku bilang, ya kan kita juga harus kontrol anak kita kan. Oke, kamu nggak akan dikuntin sama mama kemanapun kamu pergi. Tapi, please update setiap kamu pindah stage. Gitu aja. Sebetulnya itu adalah satu trik untuk memudahkan kalau dipindah stage pengintil.